Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, jangan membaca banyak buku untuk membingungkan kepala Anda. Dan percayalah, Anda dapat mengatasi masalah ini tanpa mengenyam pendidikan. Seperti gambar ini Anda dapat menemukan jawaban dari alam. Gunung atau hutan adalah tempat Anda ingin mencari jawaban atas kesuburan tanah Anda. Dan kami tidak menjelaskan pengelolaan tanah dalam bahasa yang rumit. Sebagai gantinya, Kami menjelaskan protokol pengelolaan tanah harus mengikuti kondisi tanah yang sama dengan tanah jamur daun. Di gunung atau hutan terdekat. Seberapa sederhana itu? Dan satu-satunya cara untuk mengatasi tanah yang terkontaminasi adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme aktif. Jadi tidak ada alternatif solusi selain memanfaatkan mikroorganisme. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan mikroorganisme dan dari mana kita mendapatkannya? Jangan bingung kepala Anda dengan solusi lengkap seperti M. Cukup ambillah tanah cetakan daun itu. Terdekat dengan daerah Anda seperti pegunungan atau hutan. Buatlah mikrokosmos sendiri di dalam tanah yang identik dengan mikroorganisme yang hidup di pegunungan, dan untuk memperkaya bahan organik murni yang memberi makan mikroorganisme kemudian melakukan diversifikasi mineral di dalam tanah. Dan saya sangat merekomendasikan ketiga metode ini untuk memulihkan tanah Anda. Jadi izinkan saya bertanya, Menurut Anda, seberapa banyak ahli mikrobiologi tanah mengetahui jumlah keberadaannya? Saat ini ahli mikrobiologi rumahan tidak kurang dari 1%. Dan dunia mikroorganisme penuh dengan yang tidak diketahui. Dan fakta ini bukan hanya dari saya. Tetapi itu dinyatakan dalam buku mikrobiologi dari halaman pertama. Tapi ahli yang mengajarkan pemanfaatan mikroorganisme di depan petani, mereka mengajar karena mereka mengenal hampir semua mikroorganisme tanah. Bahkan jika mereka tidak mengenal 99% mikroorganisme tanah, tetapi mereka selalu merekomendasikan petani untuk menggunakan mikroorganisme tertentu. Tetapi jika Anda terus menambahkan mikroorganisme tertentu ke dalam tanah, banyak mikroorganisme tertentu akan terkonsentrasi. Dan ini berarti ekskresi mikroorganisme yang merupakan nutrisi bagi tanaman. Akan terkonsentrasi. Dan ini berarti itu akan merusak keseimbangan nutrisi. Tanah. Dan inilah cara Anda dengan mudah mulai merusak pertanian Anda. Tolong ulangi setelah saya memilih mikroorganisme tertentu. Membuat mikroba menjadi terkonsentrasi dan keseimbangan nutrisi tanah pertanian saya akan rusak. Dan berakhir dengan mengacaukan pertanian sepanjang musim. Apa yang ingin saya katakan adalah jangan memilih beberapa mikroorganisme spesifik seperti jamur fotosintesis bakteri fiksasi nitrogen dan basil. Tetapi jika Anda melakukannya, keseimbangan hara tanah akan rusak. Yang akan mengganggu panen. Pertumbuhan. Dalam artian perusahaan yang menjual mikroorganisme di Korea bahkan tidak memiliki kesadaran moral. 70% negara kita tertutup pegunungan. Mereka bisa saja memberitahu orang-orang untuk mendapatkan mikroorganisme yang lebih baik dari pegunungan. Melainkan, mereka menjual semua barang ini. Selalu di sekitar kita. Modernisasi semacam ini konyol. Apakah saya satu-satunya yang kesal dengan situasi ini? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penggunaan bakteri menguntungkan tertentu secara berlebihan juga dapat menjadi racun bagi tanah. Jadi sangat salah untuk mengatakan secara selektif hanya memasukkan bakteri tertentu ke dalam tanah. Sekarang, Tolong ulangi setelah saya. Keseimbangan mikroorganisme. Menciptakan keseimbangan nutrisi. Mikroorganisme terdiversifikasi menciptakan keragaman nutrisi. Secara jujur, saya tidak membenci penjual produk pertanian. Ada banyak orang baik juga. Tapi maksud saya adalah penjual harus membantu petani untuk menghasilkan uang. Sekaligus meningkatkan penjualan mereka. Tapi menurut penilaian saya, petani di Korea tampaknya kehilangan uang dan kekuasaan setiap saat. Gambar apa ini? Sesuatu yang luar biasa dan lucu terjadi di Amerika Serikat. Industri medis sedang melanjutkan untuk membeli kotoran manusia dari orang-orang yang sehat dan menaruhnya di lemari es. Dan percaya atau tidak, ini legal. Jika kamu melakukan, maka Anda mendapatkan mikroorganisme yang dioptimalkan untuk tanaman dengan cara sederhana ini. Jadi yang Anda butuhkan hanyalah file. Jamur daun mengotori mikroba. Kentang rebus untuk pakan mereka. Dan garam laut untuk mineral tambahan. Dan untuk penonton asing. Tidak wajib menanam dengan kentang. Tetapi Anda juga bisa menggunakan ubi jalar rebus untuk pisang buah dan akar atau daun apapun. Yang mengandung karbohidrat tinggi. Tergantung pada apa yang murah dan mudah tersedia di lokasi Anda. Alasan dibalik menggunakan kentang di sini di Korea Selatan adalah. Karena mudah didapat dan murah serta budidaya lebih cepat. Jadi membudidayakan mikroba Anda sendiri bukanlah teknik yang sulit. Anda bisa menggunakan ember plastik sebagai inkubator mikroba. Dan kami menyebutnya teknologi ini. Larutan mikroorganisme jadam. Juga dikenal sebagai JMS. Dan percaya atau tidak. Penggunaan JMS ini akan mengubah pertanian Anda sepenuhnya. Selanjutnya. Proses pembuatan. Berbagai teknologi diunggah di kami. Situs jadam. Dan saluran Youtube kami. Dan banyak orang bertanya padaku. Jika mereka dapat menetaskan mikroorganisme dengan molase. Prosesnya akan lebih cepat seperti kentang. Dan kamu akan baik-baik saja. Tetapi ada beberapa kelemahan fatal. pH turun menjadi 3,5. Jika Anda melihat dewasa ini penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimiawi pada tanah. Menyebabkan pengasaman tanah yang serius. Karena tanah diasamkan. Para ahli merekomendasikan penyemprotan bubuk batu kapur. Sebelum menanam tanaman. Tetapi dalam situasi seperti itu. Apakah tepat menambahkan molase ke dalam tanah? Bagian luar biasa dari menggunakan rebus. Kentang sebagai media budidaya mikroba. Adalah pH larutan dipertahankan pada sekitar 6,5. Menggunakan kentang sebagai pakan adalah cara yang bagus. Pilihan membudidayakan mikroba. Itu sederhana tapi sangat menakjubkan dan sangat. Teknologi efektif. Selanjutnya. Kita dapat menerapkan teknologi yang sama persis. Membudidayakan mikroba fungsional khusus. Sebagai contoh. Menambahkan tomat akan ubi jalar. Mengolah mikroorganisme fungsional yang disesuaikan. Yang dioptimalkan untuk tomat. Meletakkan apel akan menumbuhkan mikroorganisme fungsional seperti apel. Lewat sini. Anda dapat langsung menginkubasi mikroorganisme fungsional yang mahal. Seharga 200 dolar per botol. Tolong ulangi setelah saya. Wow. Begitu mudah. Anda juga bisa menggunakan blender. Untuk membuat prosesnya lebih cepat. Dan ini adalah grafik kurva budidaya mikroba. Untuk mengetahui apakah itu tersedia untuk digunakan adalah dengan mengamati gelembung. Ada gelembung kecil selama tahap awal inkubasi. Dan secara bertahap meningkat seiring berjalannya waktu. Seperti gambar ini ada banyak. Gelembung. Saat busa mencapai puncaknya. Saat itulah Anda ingin menggunakan file. Solusi segera. Karena jika Anda melewatkan waktu gelembung akan berkurang. Dan itu akan kehilangan fungsinya. Bila tidak ada tanaman di tanah Anda dapat menyemprotkan yang murni tanpa pengenceran. Tapi saat ada panen. Anda ingin mengencerkan sekitar 10 hingga 100 kali di dalam air untuk digunakan. Lagi. Saat gelembung menghilang. Larutan tersebut tidak berfungsi sebagai larutan mikroba. Dalam hal itu. Anda dapat menggunakan larutan tersebut sebagai pupuk cair setelah diencerkan sekitar 10 kali. Dan saat suhu di bawah. 20 derajat. Anda bisa menggunakan pemanas untuk mengolah. Dan alasan mengapa kami ada. Menggunakan pemanas selama musim dingin. Karena mikroba tidak dapat tumbuh di bawah 18 derajat Celcius. Jadi biarkan saya tunjukkan videonya. Begitulah cara semuanya dilakukan. Jadi biasanya dibutuhkan sekitar. 2-3 hari untuk mencapai puncaknya. Dan gunakan pemanas selama cuaca dingin. Tetapi seluruh waktu bisa berbeda. Tergantung suhu. Jadi apakah Anda melihat gelembung ini dengan baik digambar? Saat gelembung berada di puncaknya. Itu berarti ada lebih banyak mikroorganisme yang aktif dalam larutan. Ini adalah waktu yang tepat yang ingin Anda gunakan. Pemanfaatan mikroorganisme merupakan bagian terpenting dari kuliah hari ini. Angkat tanganmu. Dan ulangi setelah saya. Ember plastik besar. Isi airnya. Haluskan kentang rebus. Dan taruh kentang di jaring. Taruh beberapa daun lebih banyak tanah. Tambahkan garam laut. Dan kocok. Setelah itu tutup saja tutup embernya. Itu dia. Itu mudah. Hanya jika sudah dingin. Gunakan pemanas untuk mengerami. Dan selama musim semi, musim panas, musim gugur. Lakukan di suhu ruangan. Anda harus melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan budidaya mikroba kentang. Dengan menggunakan mikroorganisme tersebut. Anda akan melihat bahwa tanah telah meningkat pesat dalam waktu satu tahun. Rahasia hasil tinggi sangat sederhana. Ketika akar tanaman lebar dan dalam. Tanaman dapat dengan mudah menghasilkan hasil yang tinggi. Juga, saya akan mengingatkan Anda lagi. Jangan menggunakan injektor udara untuk membudidayakan mikroorganisme. Jika Anda menggunakan injektor udara. Maka Anda tidak akan pernah tahu kapan puncaknya. Sejujurnya. Itu adalah perilaku bodoh. Mikroorganisme adalah tentang permainan angka. Semakin banyak mikroba dalam larutan. Semakin efektif. Dan banyak gelembung berarti. Semakin efektif solusinya. Saat bentuk mencapai puncaknya. Satu cc larutan tersebut mengandung sekitar 100 juta mikroorganisme. Jadi 100 kali pengenceran 500 liter. Larutan mikroba setara dengan 50 ribu liter. Dan itu berarti 50 ton. Tetapi jika Anda membeli produk mikroba dari pasar. Biasanya menghasilkan sekitar 1 juta mikroba dalam 1 cc. Itu artinya jika Anda menggunakan teknologi yang kami sediakan. Maka itu seperti menempatkan 50 ribu. Botol mikroba komersial. Bahkan jika Anda menggunakan hanya sekali. Anda akan menyadarinya. Seberapa kuat efeknya. Secara umum. Metode konvensional merekomendasikan. Larutan yang akan ditambahkan sebelum tanam. Karena pengerasan tanah saat itu. Dicampur atau disemprot dengan air. Tapi JMS ini. Tidak akan mengeras tanah. Mengulangi pengairan JMS beberapa kali akan membuat tanah menjadi sangat lunak seperti spons. Jadi kapan waktu yang paling tepat untuk menerapkan JMS? Untuk pohon buah-buahan. Sangat penting untuk mengaplikasikannya di awal musim semi dan selama musim gugur setelah daunnya berguguran. Dan untuk tanaman tahunan dan sayuran musiman. Yang terbaik adalah menerapkan sebelum transplantasi. Anda dapat memanfaatkan kekeringan JMS sepanjang tahun. Tetapi sangat penting untuk diterapkan sebelum tanam. Anda bisa menggunakan semua jenis cara. Seperti melalui irigasi atau dengan sprinkler. Anda juga bisa mencampurnya dengan air minum ternak Anda. Dan tolong ulangi setelah saya. Hati tanaman seperti hatiku. Inilah alasan mengapa Anda tidak perlu belajar pertanian dari buku. Teknologi pertanian tidak terlalu rumit. Jadi ketika Anda mengetahui tubuh fisik Anda. Maka Anda tahu bagaimana pertanian bekerja. Lihat saja. Teknik bertani berdasarkan akal sehat. Katakanlah Anda berencana membangun 10 lantai bangunan. Lalu apa yang harus kamu rencanakan dulu? Pertama, kita harus merencanakan pondasi tanah untuk membuat bangunan menjadi kokoh. Baik. Lalu tidakkah menurut Anda tumbuhan juga berpikiran sama? Tumbuhan juga memiliki kecerdasan seperti manusia. Saat bibit tanaman ditanam di tanah. Tanaman menurunkan akar dan mendiagnosis. Sebelum seberapa jauh batang atas. Tubuh mereka bisa tumbuh. Ingatlah ini saat Anda bertani. Hasil ditentukan oleh perakaran awal. Sama halnya dengan pohon buah-buahan. Hasil pohon sudah ditentukan sebelum berbunga. Inilah alasannya mengapa. Perakaran awal pertama adalah. Keterampilan bertani terpenting yang hanya kita sadari. Angkat tanganmu dan ulangi setelah aku. Mewakili apa yang terlihat. Apa yang tidak terlihat. Mikroba seperti ikan. Ini berarti hanya bisa turun ke tempat yang bisa dilumuri air. Karena memiliki karakteristik seperti ikan. Apakah lebih baik diaplikasikan sebelum hujan atau setelah hujan? Dan jawabannya adalah lebih baik diaplikasikan sebelum hujan. Jadi tenggelam dalam air hujan. Lalu bagaimana dengan di dalam rumah kaca? Di mana tidak ada hujan sama sekali. Dalam hal itu. Anda harus mengairi banyak air. Setidaknya selama 90 menit sebelum tanam. Dan 20 menit setelah tanam. Sangat penting untuk mengulangi proses di lapangan secara mendalam. Sebelum tanam dan berbunga. Penggunaan mikroorganisme. Sebelum tanam dan sebelum berbunga. Menentukan hasil sepanjang tahun dan musim.